Intro Pasca kecelakaan dan dinyatakan hilang, jenazah Handi Saputra dan kekasihnya Salsabila ditemukan di dua tempat berbeda di Jawa Tengah. Jasad Handi ditemukan warga di sungai Serayu Rawalo Banyumas. Saat ditemukan, di tubuh korban terdapat sejumlah luka di bagian leher dan kepala. Sementara korban lainnya, Salsabila, ditemukan di sungai Serayu Adipala, Cilacap. Sebelumnya, Handi dan Salsabila disebut mengalami kecelakaan lalu lintas di jalur Nagrek, perbatasan Garut dan Kabupaten Bandung 8 Desember lalu. Korban ketika itu sedang berboncengan motor saat ditabrak mobil dari arah berlawanan. Belakangan foto-foto terduga penabrak pun beredar saat membawa korban ke dalam mobil. Tiga pelaku yang merupakan oknum anggota TNI Katandarat telah ditangkap setelah sebelumnya Polda Jawa Barat melimpahkan kasus ini ke POM Dam 3 Siliwangi. Pandang 3 Siliwangi telah memerintahkan dan POM untuk melaksanakan penyidikan secara intensif. Memang kalau dilihat dari bukti permulaan dan petunjuk yang ada di PKP diluga dari oknum TNI Katandarat. Keluarga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman seberat-beratnya pada pelaku. Setelah ditemukan, jenazah Handi dibawa ke kampung halaman dan dimakamkan di TPU Biasaci Jolong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV Untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasus tewasnya Duas Joli di Nagrik, Jawa Barat, kita akan sapa jurnalis Kompas TV. Ada Nazla Afifa langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat petang, Nazla. Apa informasi terbaru soal tewasnya Duas Joli di Nagrik? Nazla. Ya, selamat petang, Ibrahim dan Saudara. Untuk informasi terbaru mengenai kasus Kecelagaan Duas Joli di Nagrik, Jawa Barat, tadi kami mendapatkan informasi melalui telepon dari Kapendam Tiga Siliwangi bahwa memang ada rencana bahwa kasus ini akan dilimpahkan ke pusat begitu atau lebih tepatnya ke Puspomat. Namun memang mengenai hal tersebut belum ada resmi atau belum ada rilis secara resmi mengenai apakah akan betul dan kapan dilimpahkan ke Puspomat nanti. Dan memang saat ini prosesnya, Ibrahim dan Saudara masih dilangsungkan pemeriksaan di masing-masing wilayah. Diketahui ketiga oknum anggota TNI tersebut. Ini dilakukan pemeriksaan yang satu orang. Ini merupakan salah satu anggota TNI, oknum anggota TNI yang dilakukan pemeriksaan di Polisi Militer Kodam Merdeka, Manado. Sedangkan dua lainnya ini dilakukan pemeriksaan di Polisi Militer Kodam di Penogoro, Semarang. Namun memang karena ada rencana dilimpahkan ke pusat, kami belum mengetahui nantinya apakah akan dibawa ke pusat atau Puspomat atau ke Pondam Tiga Siliwangi. Dan kita tahu juga bahwa pada hari kemarin dilangsungkan konferensi pers yang dilakukan di Mapolda, Jabar. Dihadiri oleh Kapolresta Bandung, kemudian Kabit Humas Polda, Jabar. Kemudian juga dihadiri oleh Kapendam Tiga Siliwangi, kemudian dan Pondam Tiga Siliwangi beserta jajarannya di mana pada hari kemarin. Sebetulnya awalnya kasus ditemukan pada saat Kapolresta Bandung di Soryang begitu menyampaikan rilis mengenai adanya kasus tabrak lari dua sejoli ini. Namun ketika akan dilakukan rilis oleh Polda, Jabar, ternyata pihak Pondam Tiga Siliwangi pun dilipatkan karena memang diketahui bahwa ketiga pelaku ini merupakan oknum anggota TNI. Maka dari itu pada hari kemarin, Polda, Jabar ini melimpahkan kasus tersebut kepada pihak Pondam Tiga Siliwangi. Dan memang saat ini kami masih menunggu kepastian apakah ada pengalihan mengenai pelipahan maksud kami mengenai untuk penyelesaikan kasus ini. Dan seperti diketahui juga Ibrahim dan juga saudara, kasus ini berawal pada tanggal 8 Desember 2021. Pengendara yang merupakan dua sejoli yaitu Handisa Putra dan juga Salsabila sedang mengendarai kendaraan roda dua di kawasan Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saat mereka melaju di kawasan Nagrek tersebut, dua sejoli tersebut saat mengendarai kendaraan roda dua ditabrak oleh kendaraan yang memang tidak dikenal. Dan ketika kedua korban tersebut terjatuh, pihak penabrak atau pengendara yang menabrak dua sejoli ini menyampaikan kepada masyarakat yang membantu, masyarakat sekitar yang menolong kedua korban ini bahwa akan menangani atau memberikan bantuan medis kepada kedua korban dan dimasukkan ke dalam kendaraan yang dikendarai oleh pelaku. Namun memang pada saat pihak keluarga mencari keberadaan kedua sejoli ini atau Handisa Putra dan juga Salsabila tidak ditemukan dimanapun, baik itu di rumah sakit ataupun juga di puskes masa tempat Ibrahim. Nah kemudian karena tidak ditemukannya kedua sejoli ini, pihak keluarga melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan selanjutnya ketika sudah melakukan laporan begitu akhirnya dua hari berselang ternyata memang korban ditemukan di lokasi yang berbeda dalam kondisi yang sudah mengenaskan begitu Ibrahim. Yang pertama untuk Salsabila ini ditemukan di daerah kawasan sungai di Celacap dan kalau untuk Handisa Putra ini ditemukan di sungai Serayu Banyumas. Pihak keluarga pun juga sudah menyampaikan dan juga menegaskan kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikan kasus ini terutama karena melibatkan tiga oknum anggota TNI AD kepada POMDAM, Tiga Siluwangi ataupun nanti jika memang dilimpahkan kepada Pus Pomat untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas pastinya secara transparan dan kemudian dihukum seberat-beratnya dan pastinya seadil-adilnya. Demikian Ibrahim. Terima kasih Nazla Afifah untuk laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat.